Kuasa Hukum Brigadir J Kamarudin Siman Juntak sempat merespon soal penetapan tersangka pada Barada E. Ia menyebut Barada E hanya sebagai umpan yang dikorbankan dalam kasus kematian Brigadir J. Ia bahkan menyinggung soal bayaran yang diduga diberikan pada Barada E untuk menanggung beban dalam kasus ini. Kamarudin juga memberi tanggapan pada sejumlah keterangan Barada E yang didilai janggal. Satu diantaranya mengenai beda pernyataan dari pihak Barada E yang menyebut penembakan dilakukan dari jarak jauh. Kamarudin juga mempertanyakan mengenai Barada E yang didilai sebagai ahli tembak. Terkait tanggapan Kamarudin Kuasa Hukum Barada E angkat bicara. Andreas Nahot Silitonga menyatakan bagi pihak yang menyatakan hal tersebut diminta untuk membuktikan pernyataannya. Kelayanya disebut banyak dituduh dengan tuduhan menyakitkan. Apalagi Andreas menuturkan bahwa Barada E seolah-olah sudah dicap sebagai pembunuh. Padahal dia mengklaim kliennya hanya membela diri.